Oh tidak, saya salah gunakan mumpung kesempatan pada datang ke sini berbuat seperti itu, itu hanya salah kaprah saja, oknum-oknum tertentu yang menyalah gunakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Mas Don Channel. Apa kabar teman-teman kali ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya, amin. Kali ini saya lagi ada di Gunung Kemukus dan akan mencari fakta, benarkah pesugihan di kawasan ini masih ada? Atau sudah diberantas dengan tuntas? Seperti apa fakta sebenarnya? Mari simak terus video ini, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you! Halo teman-teman semua, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengunjungi Gunung Kemukus yang berada di Kesamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gunung Kemukus Ya, namanya dikenal sebagai salah satu tempat pesugihan paling populer di kalangan mereka yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara yang menyimpang. Dikenal dengan sebutan pesugihan tanpa tumbal, Hingga jatuhnya reputasi kawasan ini akibat memiliki ritual menyimpang yang sulit untuk dinalar. Berhubungan intim dengan yang bukan pasangannya, dan bahkan tidak saling kenal untuk memperoleh kekayaan secara instan. Tepat di kawasan Gunung Kemukus ini, terdapat makam Pangeran Samudro yang konon. Merupakan putra dari Raja Terakhir Majapahit, yakni Prabu Berawijaya. Adanya makam Pangeran Samudro inilah yang mereka percayai mampu membantu untuk mencapai kekayaan. Namun, oleh sebagian oknum justru melalui cara yang menyimpang. Menurut informasi, mereka melakukan ritual pesugihan dengan berhubungan intim selama tujuh malam berturut-turut di tempat terbuka sekitar makam. Dan, sebagian ada yang menyewa ruang yang tersedia di sekitar kawasan ini. Pada hal sejatinya, Pangeran Samudro tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Menurut versi yang meluruskan, dahulu sebelum wafat Pangeran Samudro pernah menyampaikan pesan. Bahwa siapapun yang ingin dibantu memperoleh kekayaan, silakan kelak datang berziarah ke makam Pangeran Samudro dengan membawa pasangan. Lalu datang dalam keadaan hati yang berbunga-bunga, lalu mengirimkan doa. Namun, hal itu disalah artikan oleh sebagian oknum hingga menjamurnya ritual pesugihan yang menyimpang. Dengan membawa pasangan dan melakukan hubungan terlarang di kawasan Gunung Kemukus. Pertanyaannya, di era yang serba modern ini, masih adakah segelintir orang yang mempercayai hal-hal berbau pesugihan dengan iming-iming akan memperoleh kekayaan hingga bergelimang harta? Dan, apakah ritual pesugihan menyimpang yang ada di kawasan Gunung Kemukus ini masih tumbuh subur atau sudah layu dan mati di telan zaman? Inilah jawabannya. Tetap stay di Mas Don Channel. Permisi Pak, izin ingin bertanya sedikit tentang kawasan Kemukus ini dan makam Pangeran Samudro. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Bapak Hasto, saya sebagai curugunci makam Pangeran Samudro di sini. Jadi, saya di sini ingin bertanya sedikit sekaligus meluruskan berita di luar sana kan banyak yang menganggap Gunung Kemukus ini ada ritual yaitu dengan berhubungan badan dengan yang bukan pasangannya. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Oh iya, saya akan menjelaskan masalah itu ya. Masalah ritual seperti itu aslinya nggak ada itu. Itu hanya direkayasa orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Datang ke sini tujuannya hanya seperti itu. Tapi yang betul-betul peziara itu datang ke sini hanya ziara berdoa, mendoakan Pangeran Samudro supaya dapat barokannya dan apa yang diinginkan cepat tercapai gitu aja. Jadi, bisa dipastikan yang melakukan ritual seperti itu oknum yang tidak bertanggung jawab ya Pak ya? Betul. Berarti untuk saat ini ritual yang seperti itu sudah tidak ada lagi apa masih ini Pak? Ya, kalau dibilang sudah hilang sama sekali nggak bisa lah. Ya satu dua orang pasti masih ada. Pasti masih ada oknum itu Pak ya? Oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan itu. Berarti yang sebenarnya kan Pangeran Samudro itu dulu tidak mengajarkan ritual yang seperti itu Pak ya? Oh tidak. Jadi itu disalah artikan oleh oknum Pak ya? Itu hanya disalah artikan saja, disalah gunakan mumpung kesempatan pada datang ke sini berbuat seperti itu. Itu hanya salah kaprah saja. Oh jadi bisa dipastikan itu salah kaprah Pak ya? Alias informasi yang salah dan dilakukan berulang-ulang sampai mungkin sampai saat ini ada sebagian Pak ya. Untuk Makam Pangeran Samudro ini ramainya hari apa saja Pak biasanya Pak? Makam Pangeran Samudro itu ramainya pas kemis paling malam Jumatpon. Ya, kenapa kok ramainya itu malam Jumatpon? Karena malam Jumatpon adalah meninggalnya Pangeran Samudro. Nah, waktu orang banyak berduyun-duyun datang ke sini untuk mendoakannya gitu. Jadi para pejara itu datangnya dari luar kota juga banyak Pak? Ya banyak sekali. Terutama dari Sumatera, Lampung, Palembang, Pak Guta Roryo gitu. Banyak sekali. Ya dulunya mayoritas pendatang di sini itu dari Jawa Barat. Sekarang ada berkurang. Kalau boleh tahu berkurangnya karena apa itu Pak? Ya mungkin aja karena dulunya ada Corona. Nah, itu kan nggak boleh ada dari luar Jawa Tengah kan nggak boleh masuk ke sini. Itu kendalanya memang pertamanya seperti itu. Bisa tolong jelaskan sedikit Pak tentang Pangeran Samudro, perjalanan hidupnya? Ya, saya akan menjelaskan Pangeran Samudro adalah putra dari Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Pangeran Samudro masih kecil, diboyong oleh Raden Patah di Demak Bintoro. Terus dididik secara agama Islam oleh Sunan Kalijoko. Setelah Pangeran Samudro dewasa udah menguasai masalah agama Islam, terus diutus untuk menyiarkan agama Islam di daerah sini, di pesisir samudra, pesisir Laut Selatan, Laut Utara, dan untuk mencari saudaranya yang ada di Gunung Lawu yaitu Ki Agengugur. Nah, untuk diajak pulangkan Demak untuk menyatu dengan Raden Patah untuk mendirikan kerajaan di Demak Bintoro. Tapi di tengah setelah semua ketemu, Pangeran Samudro mau pulang, mau soan lagi, mau matur sama Raden Patah, di perjalanan sampai desa Andoyong ini, dia sentoyongan. Karena lelah atau gimana, terus langsung berjalan ke utara, terus-terus sampai ke dusun barang, dia sakit, nggak bisa berjalan lagi, terus belok ke sini sampai ke dusun-kedung utar, dia muter-muter sudah nggak kuat berjalan lagi, terus dia sakit sampai beberapa hari dirawat orang sini, terus meninggal dunia. Karena Pangeran Samudro itu keturunan Raja, ya harus dimakamkan di lebih atas dari masyarakat biasa. Satu-satunya tempat yang paling tinggi, ya ini, ya di bukit ini, di bukit namanya, belum ada namanya dulunya, hanya bukit saja, alai hutan itu dimakamkan di atas sini, setelah Pangeran Samudro dimakamkan di sini, itu ada keajaiban yang luar biasa. Setiap pagi di musim kemarau, Pangeran Samudro di atas makam Pangeran Samudro itu, mengeluarkan asap atau ambun berbentuk kerucut atau berbentuk kukus itu, terus dinamakan Gunung Kemukus. Oh, begitu, Kak, ya. Seperti inilah lembaran baru dari Gunung Kemukus, yang semula dikenal sebagai kawasan pesugian terlarang, kini telah berhasil berubah menjadi kawasan wisata religi. Tentunya, merubah citra negatif yang selama ini melekat kuat. Ya, meskipun mungkin masih ada satu-dua orang yang kucing-kucingan melakukan ritual menyimpang tersebut, namun secara garis besar kawasan ini sudah berubah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Pemkot dan masyarakat sekitar saling bergotong royong berusaha memperbaiki nama kawasan di Gunung Kemukus ini yang sempat dinodai oleh Oknum tak bertanggung jawab. Sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel Terima kasih telah menonton!